Bangun masjid, mari kita bangun masjid Manbana masjidan, siapa yang bangun masjid Banallah misla Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib Abu Bakar Siddiq tidak mau naik ke atas mimbar di lantai tiga Mimbar Nabi itu lantainya tiga, satu, dua, tiga Abu Bakar kalau khutbah di lantai dua saja, di tangga nomor dua Ketika ditanya kenapa tidak mau Karena yang tegak di tempat tiga ini Nabi Muhammad sallallahu wa sallam Ketika Abu Bakar meninggal naik Umar Umar tidak mau di lantai tangga nomor dua Dia tegak di nomor satu, di bawah Ketika ditanya kenapa Karena yang layak disini hanya Abu Bakar, yang disini adalah Nabi Mereka dulu begitu, orang sekarang enggak Malah dia ganti itu tangga semua, ganti yang balik Tidak menghormati orang masa lalu Apa itu pendahulu itu, enggak buat apa-apa kata dia Tapi hari ini saya sedang diajarkan, wahai Abdul Somad Hormati pendahulu, hormati orang masa lalu Kalau bahasa Bung Karno nya, jas merah Daripada ucapan, mari bangun masjid Mari kita bangun masjid Siapa yang bangun masjid Allah bangun masjid Allah bangunkan untuknya Yang ada di tangan kita Mumpung tanda tangan masih berlaku Mumpung ada segenggam kekuasaan di ujung jari titipan Allah Pakai menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu selalu ceramah, saya ulang-ulang Dan hari ini saya melihatnya real, nyata Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh orang-orang yang diberikan Allah amanah, jabatan, dan kekuasaan Selama saya memimpin harus ada satu masjid yang baik Harus ada satu masjid renovasi Kadang saya pergi ke salah satu kantor-kantor tempat ceramah Mugah, besar, hebat Acara convention hall Ketika nanya, Pak mohon izin Mau sholat ke masjid? Kecil Karpet pun bau kepinding Tapi di masjid Direktur keuangan Masya Allah Megah, mewah Memandang ke atas Rasa-rasa dekat ke langit Doa aku terkabung Mampunya Indah Kadang di beberapa masjid saya hilang konsentrasi Kehilangan bahan Kenapa? Semua ibu-ibu berkipas Hari ini tak ada Adam, ayam Asi Masya Allah Lihat Itu tengaja di pintu asia itu dipasang ada tirai Supaya menunjukkan dia hidup Saya dipasang Hidup Di beberapa masjid ceramah juga Saya banyak asih Tapi gak hidup Ini hidup Karpetnya Luar biasa Kemarin saya ceramah di salah satu provinsi Karpet tebal Tapi sebelum naik ke atas Jamaah Bisi DKM Dewan Kemakmuran Masjid Ustaz Bagus gak karpetnya? Bagus Saya bilang Tolong nanti penggalangan dana Masih hutang Ustaz Tapi masjid kita tidak Masya Allah Tabarakallah Man bana masjid Dan siapa yang bangun masjid Banallah Mitlaku Baitan Filjannah Orang Islam Mustikaya Karena syarat Boking tempat Di surga Bangun masjid Jadi yang gak bangun masjid Pak Ustaz Yang gak punya jabatan Yang gak punya harta Ya siap-siaplah Di emperan kaki lima Jangan sedih Karena pintu kebaikan Bukan cuma hanya Bangun masjid Ada pintu yang lain Dibangunkan juga Satu tempat Di surga Artinya apa? Yang bisa bangun masjid Dengan materi Uang Kaya Kekuasaan Silahkan Yang gak bisa Makmurkan masjid Dengan Solat Solat Sunat 12 rakaat 2 rakaat Sebelum subuh 2 rakaat Setelah zuhur 4 rakaat Sebelum zuhur 2 rakaat Setelah maghrib 2 rakaat Setelah isya 12 rakaat 2 rakaat Sebelum subuh 4 rakaat Sebelum zuhur 2 rakaat Setelah zuhur 2 rakaat Setelah maghrib 2 rakaat Setelah isya Solat Sunat Simple Mohi tempat Terima kasih.